Hai guys, selamat datang kembali di kurs kita masih tentang mobilitas sosial di masyarakat. Kali ini di lesson ini aku bakalan ngejelasin tentang mobilitas sosial, yaitu tentang faktor pendorong dari mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor. Dan beberapa faktor yang aku jelasin ini adalah faktor-faktor apa aja yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Dan faktor-faktor apa aja yang memudahkan terjadinya mobilitas sosial. So buat kamu yang mau tau, buat kamu yang pengen belajar tentang materi ini, boleh langsung disimak aja video lesson aku disini sampai selesai. Jadi secara umum sih ya, kita bisa bagi faktor pendorong dari mobilitas sosial ini jadi beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor struktural, dan ada juga faktor individu, terus ada juga dari faktor status sosial, faktor ekonomi, faktor situasi politik, dan kependudukan. Dari sekian banyak faktor ini, kita bakalan bahas kayak gimana aja sih salah satu faktor-faktor ini tuh mempengaruhi si mobilitas sosial. Kita mulai dulu dari faktor struktural. Jadi yang dimaksud dengan faktor struktural ini adalah jumlah relatif dari sebuah kedudukan tinggi atau kedudukan yang bisa diisi, serta kemudahan untuk memperolehnya. Oke, jadi contoh konkret dari faktor struktural ini adalah ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja yang tersedia di masyarakat dibandingkan dengan jumlah pelamar kerjanya. Jadi jumlah pelamar kerjanya itu ribuan, yang diterimanya cuma beratus-ratus, atau bahkan cuma berpuluh-puluh gitu. Itu faktor struktural gitu. Dan beberapa faktor yang tercakup dalam faktor struktural ini, antara lain ada struktur pekerjaan. Jadi struktur pekerjaan, ada juga perbedaan fertilitas dan ekonomi ganda. Kalau struktur pekerjaan ini adalah, kita kan tahu kalau di setiap masyarakat ini terdapat beberapa kedudukan yang dianggap tinggi dan dianggap rendah, serta harus diisi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan gitu. Dan struktural pekerjaan ini biasanya terkait dengan kegiatan terekonomian masyarakat tersebut gitu. Jadi struktural pekerjaan di satu daerah atau di satu jenis masyarakat, ini pasti berbeda dengan struktural pekerjaan di jenis masyarakat lainnya. Yang kedua itu karena, faktor lainnya itu karena perbedaan fertilitas. Jadi setiap masyarakat ini kan memiliki tingkat fertilitas yang berbeda-beda. Dan tingkat fertilitas yang berbeda-beda ini akan berhubungan erat dengan jenis pekerjaan yang memiliki kedudukan tinggi atau rendah. Dan hal ini tentu akan berpengaruh terhadap mobilitas sosial yang akan berlangsung. Jadi misalnya ketika tingkat fertilitasnya tinggi, jenis pekerjaan di situ tuh pasti akan berbeda gitu, yaitu dengan daerah-daerah yang punya tingkat fertilitas rendah atau masyarakat-masyarakat yang punya tingkat fertilitas rendah gitu. Dan tinggi rendahnya pekerjaan, tinggi rendahnya kedudukan dari suatu pekerjaan ini sangat berpengaruh terhadap mobilitas sosial yang akan berlangsung. Dan selanjutnya ekonomi ganda. Ekonomi ganda di sini tuh maksudnya ketika suatu negara menerapkan sistem ekonomi semacam ini, sistem ekonomi ganda, misalkan tradisional dan modern, hal ini tentu akan berdampak pada jumlah pekerjaan, baik yang berstatus tinggi maupun rendah gitu. Jadi ini faktor-faktor yang mencakup dalam faktor struktural. Selanjutnya ada lagi faktor selanjutnya yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, yaitu faktor individu. Nah faktor individu ini adalah berhubungan dengan kualitas seorang individu, ditinjau dari segi tingkat pendidikannya, segi penampilannya maupun keterampilan pribadinya gitu. Dan ini tuh pasti berbeda-beda, karena individu satu itu berbeda dengan individu lain gitu. Dan ada beberapa cakupan yang termasuk faktor individu ini, antara lain yang pertama, perbedaan kemampuan. Perbedaan kemampuan di sini tuh maksudnya ketika seseorang memiliki kemampuan yang berbeda dari yang lainnya. Yang selanjutnya ini ada orientasi sikap terhadap mobilitas. Jadi ada kan beberapa orang atau beberapa masyarakat yang masih sangat tertutup pada mobilitas, jadi mereka itu nggak percaya kalau mereka bisa menaikkan struktur atau kelas sosialnya ke kelas yang lebih tinggi. Dan karena itu mereka itu jadi tertutup, mereka itu jadi nggak mau melakukan usaha-usaha untuk menaikkan mobilitas, padahal bisa aja terjadi gitu. Itu tergantung pada orientasi sikap terhadap mobilitasnya sendiri gitu. Yang selanjutnya ada faktor keberuntungan. Karena bisa aja seorang ini naik status atau kelas sosialnya karena dia beruntung gitu. Ini beberapa cakupan yang ada dalam faktor individu. Selanjutnya faktor lainnya yang mempengaruhi atau yang mendorong terjadi mobilitas sosial, juga yang pertama adalah status sosial. Status sosial ini bisa didapatkan seseorang melalui mobilitas sosial. Dan seperti yang kita tahu, setiap manusia ini kan dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya awalnya. Karena ketika dia dilahirkan, nggak ada satu manusia pun yang udah punya status sosial sendiri gitu. Jadi kalau misalkan status sosial yang dipegang orang tuanya ini rendah, dan dia itu nggak suka, dia itu nggak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya itu, dia ini, si orang ini bisa mencari sendiri lapisan sosial yang lebih tinggi dengan melihat kemampuan dan jalan yang ditempuh. Dan hal ini bisa terjadi cuma di masyarakat yang memiliki struktur sosial yang terbuka atau struktur sosial luas. Karena mobilitas sosialnya kan disitu didasarkan pada kemampuan, terus juga kecakapan seorang individu, kayak gitu. Jadi status sosial ini jadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Jadi kalau seseorang ini nggak puas sama status sosial yang dimiliki sebelumnya, dia bisa aja melakukan mobilitas sosial. Makanya dia terjadilah mobilitas sosial untuk naik ke lapisan yang lebih atas. Selanjutnya, faktor berikutnya itu adalah karena keadaan ekonomi. Jadi keadaan ekonomi bisa menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Orang yang hidup dalam keadaan ekonomi yang kekurangan, kemudian mereka nggak mau gitu, nggak mau tetap-tetap terus-terusan kayak gitu, mereka pasti akan merubah. Mereka akan berubah semaksimal mungkin untuk pindah, untuk menaikkan kelas sosialnya gitu. Nah, makanya keadaan ekonomi ini mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Karena orang dari kelas sosial bawah nggak mungkin dong terus-terusan pengen ada di situ gitu. Makanya terjadilah mobilitas sosial. Dan faktor selanjutnya adalah situasi politik. Situasi politik yang terjadi di suatu negara ini sangat mempengaruhi dan sangat bisa mendorong terjadinya mobilitas sosial pada masyarakat. Jadi misalkan ketika situasi politik di suatu daerah itu atau suatu negara itu nggak menentu, dan itu juga bisa mempengaruhi situasi keamanan serta ekonomi suatu negara, bisa aja seseorang itu melakukan mobilitas horizontal. Dia pindah negara, atau misalkan karena dia nggak nyaman dengan situasi politik di negaranya ini, dia pindah ke negara lain yang lebih aman, yang lebih nyaman. Bisa aja kayak gitu. Itu faktor selanjutnya. Dan ada juga kependudukan. Faktor kependudukan ini biasanya menyebabkan mobilitas dalam arti geografik. Jadi kependudukan atau demografi ini berhubungan dengan jumlah penduduk. Jadi pertambahan jumlah penduduk yang pesat itu kan akan mengakibatkan sempitnya tempat pemukiman dan kemiskinan yang meraja lela. Dan keadaan yang demikianlah yang mendorong sebagian warga masyarakat ini mencari tempat kediaman yang lain. Jadi dia berpindah gitu. Mobilitas, melakukan mobilitas antar wilayah. Dan yang selanjutnya adalah keinginan melihat daerah lain. Jadi keinginan melihat daerah lain sangat mendorong masyarakat untuk melangsungkan mobilitas geografik dari satu tempat ke tempat lain. Jadi misalkan tujuannya ini untuk wisata atau mungkin untuk lain karena dia ini merasa tinggal di negara A ini lebih menyenangkan makanya dia pindah gitu. Itu adalah salah satu faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Oke, segitu dulu aja materi kita tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Next, di lesson berikutnya aku bakalan ngebahas tentang faktor-faktor yang menghambat mobilitas sosial ini. Jadi pastiin untuk tetap tonton lesson-lesson di kursi ini. Sampai jumpa di lesson berikutnya and goodbye!